Dalam rangkaian ini, yang atas adalah positif, yang bawah adalah negatif Yang kanan adalah positif, yang kiri adalah negatif Min, plus, min, plus, min, plus, min, plus E, C, B, E, C, B Dan yang ini adalah resistor 100K Sekarang kita solder dulu untuk bagian basis, yaitu dengan resistor 100K Kemudian juga solder, resistor dengan basis transistornya Terima kasih telah menonton Kemudian hubungkan salah satu ujung dari resistor Kemudian kita solder Sekarang kita hubungkan Kutub negatif atau min dari elko yang sebelah kanan Dengan basis pada transistor yang sebelah kanan Terima kasih telah menonton! Kemudian hubungkan Kutub negatif elko dengan basis transistor yang sebelah kiri Terima kasih telah menonton! Solder 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 Kutub positif dari ergo sebelah kanan Dengan kolektor pada transistor yang sebelah kiri Terima kasih telah menonton! 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 vemos Videomu Terima kasih telah menonton! Board dari transistor yang kiri dengan emitter transistor yang sebelah kiri ini nanti untuk kutub negatif kemudian solder untuk led yang positif dan dihubungkan dengan kutub positif untuk led yang sebelah kiri kemudian solder untuk kutub negatif lednya dan hubungkan dengan kutub positif dan koyang sepulat khanami kemudian solder kutub negatif kutub negatif dari lednya terima kasih telah menonton! dan hubungkan kemudian solder dengan elbow yang kutub positif sebelah kiri dan hubungkan kemudian solder dengan elbow yang kutub positif sebelah kiri kemudian solder untuk resistor dengan kutub positif dengan kutub positif dari lednya nah sekarang hubungkan dengan sumber tegangan 5V ini adalah kutub positif yang kutub positif ini adalah untuk kutub positif kemudian untuk kutub negatif itu di solder atau dihubungkan dengan emitter dari transistor sudah terlihat menyala ya nah sekarang kita lihat lampu sudah flip flop artinya menyala pergantian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati